Tentu saja aku pria yang memegang kata-kataku. Ngomong-ngomong, apakah ada kontak dekat antara Selatan Gunung Naga Langit dan vaksi besar lainnya di luar? Kincuan bertanya. Dia tidak khawatir dengan area ini, yang merupakan vaksi di Selatan Gunung Naga Langit. Tidak, tetapi meskipun tidak ada kontak dekat, masih ada beberapa koneksi. Misalnya, ada Sekte Perang Dewa, Sekte Setan, Sekte Setan Langit, Sekte Suci, dan sebagainya, kata wanita itu. Oh, aku lupa, kamu adalah penguasa generasi ini. Seperti yang diharapkan, kamu tahu banyak. Kincuan tersenyum. Aku bukan Tuan. Wanita itu tersedak kata-kata kincuan dan memelototi kincuan, yang jarang terjadi. Harus dikatakan bahwa selama dia cantik, dia akan memiliki feminitas yang unik. Kamu hidup sesuai dengan namamu. Tidak ada seorang pun di Selatan Gunung Naga Langit yang mampu menyinggung Anda. Siapapun yang berani menyinggung Anda akan dipukuli sampai mati keesokan harinya dan mayat mereka akan dibuang ke hutan belantara, kata kincuan sambil tersenyum. Omong kosong. Mereka berdua masuk ke ruangan, dan kincuan mengatur formasi susunan untuk mencegah mereka diganggu. Kincuan tidak membantunya menyingkirkan aura dingin. Selain itu, itu tidak mungkin. Yang ingin dilakukan kincuan adalah menyeimbangkan Yin dan Yang di tubuhnya. Sekarang dia berada di alam nirvana dan telah menyempurnakan dao agung Yin dan Yang, kincuan percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya. Untuk mentraktirmu, aku perlu menyentuh tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menerimanya, kata kincuan dengan sedikit cemberut. Dia tahu kepribadian wanita itu. Meskipun itu hanya menyentuh tangannya, itu adalah masalah besar. Wanita itu sedikit mengernyit. Dia telah memikirkan situasi seperti itu sebelumnya. Setelah hening sejenak, dia berkata, hanya tangan. Ah, apakah kamu ingin aku menyentuh tempat lain? Ini agak sulit. Wanita itu merasakan garis hitam muncul di dahinya saat dia menatap kincuan dengan marah. Kincuan dengan cepat menutup mulutnya. Ayo, berikan aku tanganmu. Wanita itu sedikit menurunkan kelopak matanya yang panjang, bulu matanya yang lebat dan panjang sedikit berkibar. Pada saat itu, hati kincuan bergetar. Kekuatan membunuh wanita ini terlalu kuat, apalagi sekarang. Dia lembut dan cantik, seorang wanita di antara wanita. Pada saat ini, dia perlahan mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok seputih salju. Seperti giyok hangat lemak kambing, itu memancarkan kilau berkilau dan tembus cahaya, aroma samar, dan sedikit bergetar. Kincuan menemukan bahwa jantungnya berdetak sangat kencang dan wajahnya sedikit merah. Mengulurkan tangannya, dia berdiri di hadapannya dan memegang tangannya. Tubuh wanita itu bergetar, dan dia secara naluriah mundur. Kincuan membebaskannya. Wanita itu menghela nafas pelan dan mengulurkan tangannya lagi. Kincuan mengepalkan tinjunya. Wanita itu menarik diri lagi. Kincuan merasakan sakit kepala. Dia melihat bahwa wajah wanita itu benar-benar memerah. Dia lebih dari seorang wanita daripada wanita di antara wanita. Kecantikannya saat ini terukir dalam dan jelas di benak kincuan. Terlalu indah. Kincuan benar-benar tidak menyangka ekspresi pemalu seorang wanita mencapai level seperti itu. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan ekspresi memikatnya dalam hidupnya. Mungkin hanya Cusi dan Kingsu yang tidak ternoda dan dunia lain yang bisa menandinginya. Kamu belum pernah berpegangan tangan dengan pria sebelumnya. Kincuan bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan mengulurkan tangannya sekali lagi. Kali ini, Kincuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraihnya, tidak membiarkannya melepaskan diri. Kemudian, dia mengedarkan kekuatan Dewa Yin Yang, energi yang murni, Yin Yang Dao. Hong. Kincuan tertegun. Sungguh tubuh yang kuat, energi Yin Yang kuat. Kincuan tiba-tiba kehilangan kendali, energi Yin Yang yang secara otomatis dipandu dan diedarkan. Yin Yang terjalin. Ini adalah penanaman kesadaran Yin Yang. Ini seperti ilusi yang nyata, ini adalah perasaan dari tubuh yang sebenarnya. Kincuan juga tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Di ruang kesadaran, ada tempat tidur, selimut salju, tempat tidur yang nyaman. Ada juga bunga popi yang mempesona yang bisa menghancurkan sebuah kota. Dalam kesadarannya, semuanya terjadi secara alami. Ini bukan yang diinginkan Kincuan. Pada kenyataannya, dia masih murni dan bersih. Tapi dalam pikiran dan kesadarannya, ini seperti ingatan jelas yang mereka berdua tahu. Sampai batas tertentu, ini bisa dianggap asli dan palsu, dan sulit dibedakan. Hong. Terobosan familiar muncul di tubuh Kincuan. Ini adalah terobosan dalam fisiknya. Tingkat empat tubuh tiran yang luar biasa. Dan kali ini, Yin dan Yang terjalin, menyebabkan fisik wanita itu meningkat. Tidak hanya meningkatkan, tetapi juga menerobos. Ada juga keseimbangan antara Yin dan Yang. Dia linglung. Dia tidak mengharapkan situasi seperti itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Kincuan. Ini adalah resonansi antara fisik, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Saya minta maaf. Kincuan menghela nafas dan berkata dengan lembut. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Jika ada kecelakaan, aku bisa mengembalikan ini padamu. Kincuan mengeluarkan pedang emas kecil itu. Tidak perlu, kamu tidak mengecewakanku. Aku bisa merasakan tubuhku lebih baik. Bagaimanapun, aku masih harus berterima kasih. Aku pergi. Setelah wanita itu mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia membuang semuanya dan melupakan segalanya. Ini kesepakatan. Kincuan ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak. Dia hanya melihatnya pergi dan menghilang. Kincuan kembali ke halaman, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Yin dan Yang Dao sialan ini. Ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang paling cocok dengan fisiknya, ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan. Ini mungkin kemampuan yang diimpikan setiap pria. Kincuan tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak. Fisik Kincuan telah ditingkatkan ke tingkat keempat dari tubuh tiran yang luar biasa. Kemampuan ini adalah fondasinya, sumber dari segalanya. Oleh karena itu, terobosan ini membuat Kincuan sangat bahagia. Level pertama Nirvana Rilem distabilkan. Kekuatan Nirvana Rilem menghancurkan bumi. Sekarang, dengan terobosan tubuh tiran yang luar biasa, Kincuan merasa bahwa dia dapat menghancurkan para ahli Nirvana Rilem. Ya, Kincuan memikirkan binatang iblisnya sendiri dan memanggil mereka. Dia tersenyum bahagia saat melihat mereka. Mereka berdua berada di level pertama Nirvana Rilem. Tentu saja, Formation Deforming Beast adalah pengecualian. Mereka berdua berada di alam Nirvana. Meskipun beruang naga emas bumi besar bukanlah binatang harta karun, menurut pendapat Kincuan, itu tidak kalah dengan binatang harta karun. Binatang macan tutul naga dan tikus intan tidak berubah. Terutama tikus intan, sepertinya telah menyusut lagi. Awalnya seukuran kepalan tangan, tapi sekarang sepertinya menyusut lagi. Namun, itu terlihat sangat aneh karena benda sekecil itu membuat orang merasa seberat gunung. Auranya yang tajam sepertinya mampu menembus udara. Beruang naga emas bumi besar tampak lebih tinggi dan lebih kuat seperti berlian. Kepalanya yang besar adalah kepala naga yang besar, hanya saja ia tidak memiliki tanduk naga. Yang lainnya adalah Snow Jademarten bermata tiga. Benda kecil ini tidak besar, tapi memancarkan aura dingin dan berbahaya. Terutama mata ketiganya, bahaya yang dipancarkannya saat dibuka dan ditutup mengejutkan Kincuan. Hal kecil ini sangat indah dan jahat. Bulunya yang seputih salju tidak bernoda, dan berbulu seperti bola salju. Babi sembilan kehidupan tidak berubah. Itu adalah babi kecil gemuk yang berukuran satu kaki. Itu di tingkat pertama Nirvana Rilem. Kincuan menggelengkan kepalanya. Makhluk kecil ini tidur telentang setelah makan. Selain makan, ia tidur. 812. Sekarang saya telah membuat terobosan, saya harus mulai melakukan banyak hal. Sekte setan langit, sekte setan, dan binatang leluhur longhu. Mana yang harus saya targetkan dulu? Tentu saja, saya harus menemukan yang terlemah. Binatang leluhur longhu. Kincuan pergi ke Pink Beauty terlebih dahulu. Apa? Kamu akan pergi ke binatang leluhur longhu. Si cantik merah muda berdiri dan berseru. Ibu, kamu akan segera kembali ke istana merah muda. Kincuan tersenyum. Cuaner, sudah ku bilang tidak masalah di mana kamu berada. Tidak masalah jika kamu meninggalkan tempat ini, selama kamu baik-baik saja. Cuaner, dengarkan aku. Si cantik merah muda memandang Kincuan dengan prihatin. Ibu, aku mengerti. Aku akan mendengarkanmu. Kincuan tersenyum. Si cantik merah muda memandang Kincuan dan menghela nafas. Aku akan pergi bersamamu. Kincuan tersenyum. Ibu, kamu bisa ikut denganku saat aku pergi ke sekte setan langit. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Apa? Hancurkan binatang leluhur longhu. Yunpeng dan yang lainnya memandang Kincuan dengan heran. Mereka telah berpikir untuk menghancurkan binatang leluhur longhu, sekte setan, dan sekte setan langit dalam beberapa hari terakhir, tetapi itu akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Kamu telah membuat terobosan. Yunpeng memandang Kincuan dengan heran. Kincuan tersenyum. Ya, ayo pergi. Meskipun Kincuan telah membuat terobosan ke alam nirvana, masih konyol untuk berpikir bahwa dia akan menghancurkan sekte besar, bahkan jika Kincuan adalah monster. Namun, mereka percaya pada Kincuan. Oleh karena itu, mereka mengikuti Kincuan tanpa ragu. Sebelum mereka pergi, Patriar Kanli dan istrinya tiba. Kincuan tersenyum saat melihat mereka. Patriar Kanli tersenyum canggung. Istri Patriar Kanli tersipu, tetapi dia masih menatap Kincuan, saudaraku, kemana kamu pergi? Untuk melawan binatang leluhur longhu, kata Kincuan. Kami akan pergi denganmu, nyonya sekte Kanli berkata lugas. Kakak Ipar, jangan terlibat dengan sekte lima elemen untuk saat ini. Jika aku tidak bisa mengatasinya, aku pasti akan meminta bantuan kakak dan kakak Ipar, kata Kincuan dengan serius. Kakak, bagaimana dengan ini? Mari kita bertanding. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku juga tidak akan menghentikanmu. Namun, kamu harus melepaskanku, kata Master Sekte Kanli setelah pertimbangan sejenak. Ketika Kincuan mendengar ini, dia sangat senang. Ini adalah teman sejati. Pemimpin Sekte Kanli dan istrinya adalah orang-orang yang pantas untuk diajak berteman. Memiliki teman seperti itu membuatnya merasa sangat nyaman. Dia tersenyum dan mengangguk, kakak, tolong. Saat pertempuran dimulai, sosok Kincuan melintas dan dengan santai muncul di samping Master Sekte Kanli. Flash 5 Elemen Tapi Kincuan memiliki kekuatan Dewa 5 Elemen dan mahir dalam 5 Elemen. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan pergelangan tangan pemimpin Sekte Kanli. Telapak Yin Yang Menyerang Yin dan Yang Gu Kincuan tidak menggunakan semua kekuatannya. Dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatannya saat ini. Tubuh tiran yang luar biasa telah menembus dan dia juga memiliki pil Yin yang level 4. Dengan satu serangan, pemimpin Sekte Kanli mundur. Wajahnya pucat pasi dan dia menatap Kincuan dengan ekspresi aneh. Dia mengira Kincuan akan sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Kecepatan dan tekniknya yang aneh membuatnya tidak bisa mengelak. Apalagi serangan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Perasaan seperti itu sedikit menakutkan. Setelah hanya satu pertukaran, pemimpin Sekte Kanli berhenti. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, kamu bisa memusnahkan Sekte Setan Langit sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Kincuan juga tersenyum. Dia berjalan dan melingkarkan lengannya di bahu pemimpin Sekte Kanli. Ini saatnya merayakan untukku hari ini. Wajah pemimpin Sekte Kanli memerah, oke. Pada hari ini, Kincuan memasak sendiri. Yun Peng dan yang lainnya juga ada di sana. Kincuan membuat meja besar berisi piring dan mengeluarkan beberapa kendi anggur prem. Sangat cepat, meja dibersihkan. Mereka semua memandang Kincuan dengan kerinduan. Apakah kamu masih ingin makan? Kincuan tersenyum. Yang lainnya mengangguk. Itu bagus. Ketika kamu ingin makan, kamu harus berhenti. Kincuan tersenyum. Beberapa dari mereka terdiam. Saudaraku, apakah menurutmu aku bisa mencapai levelmu? Babi emas memandang Kincuan sebagai antisipasi. Secara alami, dia berbicara tentang keterampilan kulinernya. Selama kamu bekerja keras, tidak akan ada masalah. Dengan tubuh tiran luar biasa tingkat keempat Kincuan, rasa makanan yang dia buat kali ini secara alami jauh lebih lesat. Level 4 Tubuh Tiran Yang Luar Biasa Tubuh tiran yang luar biasa adalah warisan tingkat dewa yang meningkatkan kekuatannya empat kali lipat. Kemampuan apapun yang dia gunakan akan memiliki kekuatan empat kali lipat. Apakah itu teknik kultivasi, keterampilan bertarung, susunan, atau kemampuan ilahi, bahkan makanan yang dibuatnya akan empat kali lebih enak. Oleh karena itu, meskipun makanan dimasak dengan bahan dan teknik biasa, apalagi menu koki abadi lima elemen, tetap akan membuat yang disebut koki hebat itu merasa malu. Yun Peng dan yang lainnya terkejut. Mereka telah melihat pertarungan barusan. Pemimpin sekte Kan Li sangat kuat. Dia adalah pemimpin sekte dari lima elemen sekte, yang menduduki peringkat ketiga di lima elemen sekte. Bahkan seseorang seperti dia dipukuli oleh Kincuan dalam satu gerakan. Meskipun kedua belah pihak tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Kincuan. Dia mungkin bisa menghancurkan sekte Longhu. Kakak, kamu harus hati-hati. Kami akan menunggumu di luar, oke. Kata istri pemimpin sekte Kan Li kepada Kincuan. Kincuan mengangguk. Oke. Kincuan, Yun Peng, Tuan Zheng, Long Dahai, dan babi emas menuju sekte Longhu. Yun Peng dan yang lainnya mengalami kesulitan untuk tetap tenang. Mereka berdua bersemangat sekaligus gugup, tetapi Kincuan sangat tenang. Dia mengendarai Dragon Fins lima warna Kincuan dan terbang langsung ke binatang leluhur Longhu. Kecepatan Five Colored Dragon Sparrow lebih cepat daripada beberapa ahli Nirvana Rilem tingkat tinggi. Setelah terbang selama setengah hari, mereka tiba di sekte Longhu. Itu adalah gerbang gunung yang besar. Ada dua patung besar di depan gerbang gunung. Salah satunya adalah naga batu, dan yang lainnya adalah harimau batu. Setiap patung tingginya lebih dari seratus meter. Ada tangga batu lurus menuju ke bawah gunung. Di dinding horizontal di atas gerbang, ada empat kata besar yang ditulis dengan gaya flamboyan. Sekte Longhu. Sudah lama sejak gerbang gunung runtuh. Kincuan dan yang lainnya mendarat di tanah sambil tersenyum. Saat mereka mendarat, mereka langsung menginjak tanah. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Bang. Kincuan tersenyum. Rasanya luar biasa menjadi kuat. Banteng dewa penghancur gunung telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan bahkan dapat digunakan dalam pertempuran. Siapa yang berani berperilaku tidak sopan di Sekte Longhu. Bunuh mereka di tempat. Sekelompok orang menyerbu ke arah mereka setelah berteriak. Kincuan menginjak tanah sekali lagi. Banteng dewa penghancur gunung. Orang-orang ini tidak tahan lagi, dan langsung terdiam. Asap memenuhi udara. Burung gereja naga lima warna mengepakkan sayapnya, menyebarkan debu. Kincuan memimpin jalan menuju Sekte Longhu. Gemuruh-gemuruh. Sangat cepat, beberapa olah runtuh, dan beberapa orang yang tidak rapi datang. Mereka hanya menunjukkan wajah mereka, dan hanya itu. Sebelumnya, aku membiarkanmu pergi demi pemimpin Sekte Istana S. Salju Utara, tetapi kamu masih berani datang ke sini. Kali ini, bahkan pemimpin Sekte Istana S. Salju Utara tidak akan peduli jika kamu hidup atau mati. Suara yang dalam terdengar, yang dipenuhi dengan kebiadaban dan kekuatan. Sekelompok orang mendekat dari jauh. Pria yang memimpin kelompok itu ganas seperti harimau. 813. Kepala Sekte Binatang Longhu Kincuan telah bertemu dengan pemimpin Sekte dari Sekte Binatang Longhu di gerbang Dewa Pertempuran Ilahi. Itu baru beberapa hari, tetapi dia bisa merasakan darahnya mendidih saat melihatnya lagi. Terakhir kali, dia tahu bahwa tidak ada cara lain, jadi dia menahan amarah di hatinya. Mata Yunpeng dan yang lainnya memerah. Mereka telah berada di Sekte Dewa Perang untuk waktu yang sangat, sangat lama. Itu adalah rumah mereka, tetapi sekarang telah dihancurkan. Yang lain seperti keluarga bagi mereka, pergi. Pemusnahan Sekte. Pemusnahan Sekte. Memusnahkan seluruh klan adalah hal yang sangat tabu. Secara umum, tidak peduli kebencian macam apa yang ada, secara moral tidak mungkin memusnahkan seluruh klan. Anggota keluarga dan orang yang tidak bersalah tidak boleh terlibat. Namun kenyataannya, semua orang tahu bahwa lebih baik memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Jika gulma tidak dihilangkan, musim semi akan datang lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir kita akan datang ke sini tanpa ada peluang untuk menang? Kincuan menyeringai dingin sambil menatap pemimpin Sekte dari Sekte Binatang Longhu. Pemimpin Sekte dari Sekte Binatang Longhu memasang ekspresi tenang saat dia menatap Kincuan. Seperti yang aku katakan, karena kamu berani datang ke sini, kamu tidak perlu pergi. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat membunuhmu dengan mudah? Kincuan melirik pemimpin Sekte dari Sekte Binatang Longhu. Hahaha, anak yang sangat bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan setelah mencapai alam nirvana? Tahukah kamu berapa banyak ahli alam nirvana yang ada di bagian selatan pegunungan Naga Langit? Apakah kamu tidak malu untuk menjadi begitu penuh dengan diri Anda hanya dengan kultifasi rilem nirvana lapisan pertama? Pemimpin Sekte Binatang Longhu tertawa menghina. Suwa. Kincuan pindah. Ketika dia datang, dia mengenakan Vajra War God Armor. Kali ini, dia datang sebagai pewaris Dewa Perang untuk balas dendam. Saat dia bergerak, jantung Longhu Ancestor bis berdetak kencang. Kecepatannya terlalu cepat. Sembilan Istana Yin yang melintasi tangga dunia. Itu adalah serangan yang sangat biasa. Saat menghadapi pemimpin Sekte dari Sekte Kanli, Kincuan tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, melawan pemimpin Sekte dari Sekte Binatang Longhu, dia tidak perlu khawatir, dan segera menyerang dengan kekuatan penuhnya. Telapak Yin Yang. Mati. Setelah suara garing, sosok pemimpin Sekte Binatang Longhu dikirim terbang. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat, saat tubuhnya kejang hebat. Seperti bayangan mengikuti tubuh. Sosok Kincuan mengikuti lagi, dan tangan Yin Yang menyerang lagi. Mata ilahi emas. Kincuan memiliki keunggulan absolut dalam hal kecepatan. Lawannya hanya bisa dengan tergesa-gesa dan secara naluriah melindungi organ vitalnya. Namun, tubuh manusia memiliki banyak tanda vital, dan Kincuan dapat melihat banyak titik lemah. Mati. Kaca. Bunyi garing tulang yang patah begitu memekakan telinga di tempat ini. Dengan suara ini, Kincuan dapat mendengar suara ini setiap kali dia menyerang. Wajah pemimpin Sekte Binatang Longhu menjadi pucat pasi, matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Dia tahu bahwa dia sudah selesai untuk hari ini, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubahnya. Dia adalah pemimpin Sekte dari Sekte Binatang Longhu, penguasa suatu daerah, tapi sekarang, dia dicubit seperti mainan, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Terlebih lagi, rasa sakit yang dia alami sudah cukup untuk membuatnya berharap dia mati. Dia bahkan berharap Kincuan akan membunuhnya dalam satu gerakan. Itu terlalu menyakitkan, terlalu tidak nyaman. Setiap bagian tubuhnya, luar dan dalam, sakit. Itu adalah jenis rasa sakit yang mencapai jiwanya. Ledakan. Binatang leluhur Longhu mendarat di tanah dan menghembuskan napas berat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Bahkan Yunpeng dan yang lainnya tercengang. Suara mendesing. Kincuan berlari langsung ke kerumunan. Mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam penghancuran gerbang pertempuran ilahi, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Yunpeng dan yang lainnya dengan cepat bergabung dalam pertempuran juga. Pada saat itu, langit dan bumi diterangi, karena Kincuan dan krunya seperti pedang tajam. Peringkat Dewa Delapan Bunga. Formasi Lima Unsur Buddha Suci. Beberapa binatang bergabung dalam pertempuran juga. Moral binatang leluhur Longhu turun secara signifikan setelah kematian pemimpin sekte binatang Longhu, yang melarikan diri ke segala arah. Namun, Kincuan segera mengeluarkan or terlarangnya. Waktu berangsur-angsur berlalu. Mata Longhu Ancestor bis berubah merah ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Mereka segera mulai berkelahi. Ada perbedaan besar dalam jumlah, tetapi dengan bantuan Kincuan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Aura Abadi Dari Mata Dewa. Pagoda Tujuh Tingkat Zen Yau Sian. Binatang leluhur Longhu juga merupakan sekte dari ras binatang. Dengan demikian, kultivasi mereka semuanya melemah hingga 30 persen. Di sisi lain, kekuatan Kincuan ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat. Tubuh tiran agungnya telah naik level, yang membuatnya semakin menakutkan. Meskipun itu adalah pertempuran satu sisi, itu masih satu sisi. Kincuan seperti pisau tajam, merobek jalan di depannya, sementara yang lain mengikuti di belakang Kincuan dan membunuh jalan masuk dan keluar. Hanya dalam waktu singkat, lawan mereka sudah menerima nasib mereka. Beberapa dari mereka bahkan mati rasa dan putus asa. Kincuan tidak memusnahkan seluruh sekte, tetapi tidak satupun dari mereka yang pergi ke sekte pertempuran ilahi selamat. Pertempuran berakhir dalam waktu kurang dari satu jam. Kincuan segera pergi dengan beberapa orang. Ketika dia sampai di kaki gunung, dia melihat pemimpin sekte Kan Li dan istrinya bersama orang-orangnya. Kembali ke sekte lima elemen. Kincuan tidak langsung menuju ke sekte iblis atau sekte iblis langit. Dia ingin melihat apa yang direncanakan oleh sekte setan langit dan sekte setan. Meskipun binatang leluhur longhu tidak dimusnahkan, itu hanya ada dalam nama. Pemimpin dan ahli sekte mereka sudah mati. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte besar, apalagi sekte terbesar ke-10 di selatan gunung Tianlong. Berita tentang binatang leluhur longhu menyebar seperti api. Pernahkah kamu mendengar, lebih dari 200 ahli alam nirvana dari binatang leluhur longhu telah mati, termasuk pemimpin sekte? Apakah kamu tidak takut binatang leluhur longhu akan membunuhmu karena menyebarkan desas-desus seperti itu? Seseorang melihat orang yang berbicara. Dia mengatakan yang sebenarnya, itu adalah sekte pertempuran ilahi. Kata orang lain. Benar-benar, bukankah sekte pertempuran ilahi dimusnahkan? Seseorang bertanya. Saya mendengar bahwa ada 12 pewaris sekte pertempuran ilahi yang tidak ada di sekte tersebut, dan bahwa raja tikus dari sekte pertempuran ilahi masih hidup. Dor. Sekte Setan Langit. Di Aula Mewa, seorang pria penyihir menghancurkan meja teh di depannya dengan wajah pucat. Di depannya adalah seorang pria yang membungkuk dan gemetar. Beraninya kamu. Baiklah, sudah waktunya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Pemimpin sekte dari sekte Setan Langit melambaikan tangannya, mengisyaratkan pria itu untuk pergi. Pada saat ini, seorang pria masuk dan berkata, Pemimpin sekte, pemimpin sekte Zie ingin bertemu denganmu. Mengerti, kamu bisa pergi sekarang. Pemimpin sekte dari sekte Setan Langit berjalan keluar setelah menyelesaikan kalimatnya. Pria berbaju hitam yang berdiri tidak jauh dengan tangan di belakang punggungnya adalah pemimpin sekte dari sekte Iblis, Zie. Pemimpin sekte dari sekte Iblis berjalan sambil tersenyum saat melihat pemimpin sekte dari sekte Iblis Langit. Zie, masuklah karena kamu di sini. Pemimpin sekte dari sekte Setan Langit berkata sambil tersenyum. Tuan Kelima, binatang leluhur Longhu sudah selesai. Kata pemimpin sekte dari sekte Iblis. Aku tahu, anggota sekte pertempuran ilahi yang tersisa melakukannya. Kata Tuan Kelima. Tuan Kelima, apa yang harus kita lakukan? Aku mendengar bahwa anak dari sekte pertempuran ilahi sangat kuat. Bahkan Tianhu tidak bisa melawannya. Zie berkata dengan cemberut. Kakak ketigaku akan berada di sini dalam dua hari. Kita tidak perlu lagi takut pada wanita dari Istana Es Salju Utara itu. Tuan Kelima berkata setelah berpikir sejenak. Tuan Kelima, apakah sanya datang sendiri? Zie bertanya setelah berpikir. 814. Kakak ketigaku sudah cukup. Tidak ada seorang pun di selatan Gunung Naga Langit yang bisa menghentikannya. Tuan Kelima berkata dengan percaya diri. Dimensek Zie ingin mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Kincuan dan yang lainnya masih di lima elemen sekte. Hari-hari berlalu dengan damai. Mereka berkultivasi di sini tetapi seiring berjalannya waktu, mereka merasa tertekan. Itu seperti badai akan segera tiba. Pada hari ini, pemimpin sekte Kanli menemukan Kincuan dengan ekspresi buruk. Kincuan melihat bahwa ekspresi Kanli tidak benar dan bertanya, apa yang terjadi? Sekte Iblis Langit dan Sekte Iblis bersiap untuk mengendalikan bagian selatan Gunung Naga Langit. Istana Es Salju Utara dan Istana Ruyi bersiap untuk menyerang sekte lima elemen. Kata pemimpin sekte Kanli. Apakah mereka memiliki kekuatan itu? Kincuan tertegun. Mungkin bukan pemimpin sekte Iblis Langit adalah tuan kelima dari sekte Monster Sein. Dia adalah adik dari sekte Monster Sein. Kanli tersenyum pahit. Sekte Monster Suci, bukan sekte di sini. Kincuan bertanya. Utara Gunung Naga Langit, ada sekte besar yang melampaui selatan. Pemimpin sekte Kanli menghela nafas. Seberapa kuat mereka? Kincuan mengerutkan kening dan bertanya. Dia juga merasakan bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Aku tidak yakin tapi mereka pasti berada di atas selatan Gunung Naga Langit. Berbicara secara logis, mereka tidak akan datang ke sini. Sekte Monster Sein tidak akan peduli dengan tempat ini. Ini benar-benar aneh. Kata pemimpin sekte Kanli. Lalu, apa yang harus kita lakukan kali ini? Kincuan bertanya. Saya harap kita bisa bersekutu dengan lebih banyak orang untuk melawan Monster Sein Sekte. Kata pemimpin sekte Kanli. Bersekutu dengan siapa? Kincuan memikirkannya. Selain Istana Es Salju Utara, tidak ada orang di sini yang bisa dia hubungi. Mereka tidak cukup kuat. Sekte Buddha, kata pemimpin sekte Kanli. Kincuan tertegun. Sekte Buddha memiliki warisan terpanjang di sini tetapi mereka tidak bertarung dengan dunia. Namun, kita semua tahu bahwa mereka tersembunyi dalam-dalam. Jika mereka bisa menonjol, maka mungkin ada peluang. Karena Buddhisme jauh dari urusan duniawi, akan sulit untuk mengundang mereka, kata Kincuan. Ya, kali ini, mereka terutama berurusan dengan Istana Es Salju Utara, Istana Rui, Sekte Wargot, dan Sekte Lima Elemen. Sekte Wargot hilang, dan Sekte Buddha menjauh dari urusan duniawi. Kekuatan yang tersisa lemah dan tidak akan berarti banyak. Jadi, kita harus mengundang Sekte Buddha. Para biksu baik hati. Jika kita tidak dapat mengundang mereka, kita hanya dapat bekerja sama dengan Istana Es Salju Utara. Tetapi jika kita melakukan itu, kita tidak punya peluang untuk menang, kata Kanli. Apakah Sekte Iblis Suci benar-benar sangat kuat? Berapa banyak orang yang mereka kirim kali ini? Kincuan bertanya. Seharusnya seseorang datang. Dikatakan bahwa ini untuk masalah pribadi. Secara sepintas, ini untuk membantu Sekte-Sekte Skydemon untuk mengendalikan wilayah selatan Gunung Sky Dragon, kata Kanli. Sendiri, melampaui alam Nirvana, tanya Kincuan dengan heran. Tidak, tidak semudah itu melampaui alam Nirvana. Di wilayah selatan Gunung Sky Dragon, tingkat tertinggi alam Nirvana adalah tingkat ke-6. Di wilayah utara Gunung Sky Dragon, kekuatan para ahli berasal dari tingkat ke-7 dari Nirvana Realm ke tingkat sempurna dari Nirvana Realm. Adapun untuk melampaui Nirvana Realm, tampaknya sangat jarang. Belum lagi sahnya dari Demon Saint Sekte, bahkan seluruh Demon Saint Sekte tidak memiliki siapapun yang melampaui Nirvana Realm, kata Master Sekte Kanli sambil menggelengkan kepalanya. Mata Kincuan berbinar, jika itu masalahnya, maka bukannya kita tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya satu orang yang datang dan dia sangat sombong. Dia benar-benar mencari kematian. Master Sekte Kanli tertegun. Dia memandang Kincuan dan matanya berbinar, kamu bisa menghadapinya. Aku tidak tahu, tapi formasiku setidaknya bisa menghentikan mereka. Aku masih yakin tentang ini, kata Kincuan sambil tersenyum. Mata Kanli berbinar dan hatinya rileks. Dia memandang Kincuan, lalu apakah kita masih perlu meminta bantuan dari Sekte Buddha? Lupakan saja, tidak perlu meminta bantuan. Kami akan mengandalkan diri kami sendiri. Kaka, ayo pergi dan atur formasi. Kincuan sudah mengambil keputusan. Karena mereka tidak melampaui alam Nirvana, Kincuan tidak takut pada mereka. Belum lagi satu orang datang, bahkan jika Demon Saint Sekte datang, Kincuan masih punya cara untuk menghadapi mereka. Mungkin orang lain pasti akan tamat jika mereka bertemu dengan Demon Saint Sekte, tapi Kincuan berbeda. Dia memiliki formasi yang kuat dan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan jika seorang kultifator Nirvana Rilem datang, dia tidak takut. Kanli mengikuti Kincuan untuk mengatur formasi. Itu terutama Kincuan yang mengatur formasi sementara Kincuan menonton dari samping. Kanli juga seorang master formasi, jadi ketika Kincuan mengatakannya, dia langsung mengerti. Matanya sangat cerah. Hanya dengan mengatur formasi, Kanli merasa telah belajar banyak hal. Dikatakan bahwa seorang guru yang hebat menghasilkan murid yang hebat. Seorang guru yang kuat sangat penting. Tidak perlu berbicara tentang pencapaian Kincuan dalam formasi. Hanya formasi ini saja yang bisa membuat Sekte 5 Elemen jauh lebih kuat. Selain itu, Kincuan kuat terutama karena fisiknya dan batu mata formasi binatang suci. Namun, Kanli juga memiliki harta formasi. Meskipun itu tidak sebagus batu mata formasi binatang suci, barang-barangnya tidak berlevel rendah. Juga, dia tidak memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Ini benar-benar memperlebar jarak beberapa kali. Kincuan juga memiliki bendera abadi 5 elemen. Formasi ini membutuhkan waktu hampir satu hari untuk menyelesaikannya. Ini sudah merupakan kecepatan yang sangat cepat. Kincuan, sahnya dari Sekte Setan Langit telah tiba. Ku dengar mereka akan pergi ke Istana Es Salju Utara besok. Pada hari ketiga, Kanli datang ke Kincuan dan mengatakan hal pertama. Kincuan memikirkan wanita itu. Jika dia mengatakan tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua, maka tidak ada yang terjadi. Jika dia mengatakan sesuatu terjadi, maka itu akan menjadi masalah besar. Kincuan mengakui bahwa dia tidak dapat mencapai alam tanpa tersentuh oleh satu daun pun. Dia juga tidak bisa menjadi orang yang tidak berperasaan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia memikirkan adegan-adegan itu dan sejenak tertegun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melupakannya, tetapi dia tidak bisa jatuh cinta padanya. Meskipun sangat sederhana bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita, terutama wanita cantik, itu bukanlah cinta. Tapi itu bukan cinta. Cinta sejati itu seperti cinta keluarga. Demi cinta, seseorang bisa meninggalkan segalanya, bahkan nyawanya. Sama seperti rumah seseorang, cinta adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan darinya. Jadi Kincuan merasa bahwa dia belum mencapai tingkat cinta untuknya. Kincuan adalah pria tradisional, dan setelah kecelakaan seperti itu, dia melihatnya sebagai wanita dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, pemikiran ini membuatnya tidak mungkin memperlakukannya sebagai pejalan kaki. Kincuan, haruskah kita membantu Istana Es Salju Utara? Tanya Kanli. Bagaimana dengan ini? Aku akan memeriksanya. Kamu tetap di sini, kata Kincuan setelah berpikir. Kanli memandang Kincuan dan akhirnya mengangguk. Jangan mengambil risiko. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kembalilah. Akan lebih baik jika Istana Es Salju Utara bisa bersatu. Kincuan tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu. Warnanya putih keperakan. Ada salju di mana-mana, dan kepingan salju menari-nari di udara. Itu sangat indah. Dikatakan bahwa kepingan salju menari di udara sepanjang tahun. Di bawah kaki mereka ada gunung es dan salju. Istana Es Salju Utara ada di sini. Tapi hari ini, sekelompok orang datang ke Istana Es Salju Utara. Memimpin mereka adalah seorang pria yang terlihat sangat bersemangat. Dia proporsional, tampan, dan dewasa. Saat dia berjalan, dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah tanpa kehilangan keanggunannya. Dia memiliki persona khusus padanya. Dia berpakaian putih, dan di dunia kepingan salju ini, dia sangat menarik perhatian. Dua lainnya adalah Master Sekte-Sekte Setan Langit dan Master Sekte-Sekte Setan. 815 Lima tua, Istana Es Salju Utara masih sangat indah. Tempatnya indah, tetapi orang-orangnya bahkan lebih cantik, kata pemimpin itu sambil tersenyum. Kaka ketiga, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan Istana Es Salju Utara? Tanya pemimpin Sekte Setan Langit sambil tersenyum. Jika dia mau menjadi wanitaku, itu yang terbaik. Aku juga bisa mengambil alih Istana Es Salju Utara. Itu tidak buruk. Jika dia tidak mau, maka aku hanya bisa menggunakan kekuatan. Sulit untuk mengatakan apakah tempat ini akan tetap ada. Ada, kata pria itu sambil tersenyum. Itu adalah pintu besar namun elegan, seperti patung es. Di dunia kepingan salju yang menarik ini, tempat ini terlihat sangat murni. Saat ini, banyak orang sudah muncul di gerbang. Pemimpinnya adalah Kepala Istana dari Istana Es Salju Utara, juga dikenal sebagai Kepala Istana dari Istana Rui. Dia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Ini karena pertukaran Yin Yang yang tak terduga dengan Kincuan. Hari-hari ini, dia sangat berkonflik. Dia sangat berkonflik karena sosok Kincuan akan muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Dia tidak jatuh cinta dengan pria ini. Dia tidak berpikir dia akan jatuh cinta dengan seorang pria. Namun, di benaknya, masih ada beberapa adegan yang membuatnya merasa tersesat dan bingung. Mereka semua bersama Kincuan. Terakhir kali, dia berpura-pura tenang dan mengucapkan terima kasih dengan murah hati sebelum pergi. Sepertinya semuanya tenang, tapi itu hanya akting. Dia sudah memutuskan bahwa setelah hal-hal di sini diselesaikan, dia akan meninggalkan tempat ini. Setidaknya dia akan meninggalkan tempatnya. Dia akan bekerja keras untuk membuat Kincuan menghilang dari dunianya. Dia percaya bahwa waktu bisa menghapus segalanya. Namun, hari ini, dia tahu bahwa mungkin dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini lagi karena orang-orang dari Sekte Dewa Iblis telah datang. Mungkin hidupnya akan segera berakhir. Awalnya, tubuhnya telah pulih dan dia ingin mencari tempat untuk memulai hidupnya kembali. Namun, tidak ada kesempatan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk disambut oleh Kepala Istana secara pribadi. Sudahkah Anda memikirkannya, kata pria itu sambil tersenyum. Dia berjalan dalam jarak lima meter dari wanita itu. Ya, kata wanita itu dengan tenang. Lalu, apakah kamu setuju atau tidak? Kata pria itu sambil tersenyum. Tidak, kata wanita itu terus terang. Suaranya sangat indah, sangat menyenangkan, sangat magnetis, dan sangat ajaib. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu akan menyenangkan. Mendengarkan dia berbicara adalah semacam kenikmatan tersendiri. Sepertinya aku harus bergerak hari ini. Nyonya Istana yang cantik, kamu sangat cantik. Bukankah sayang jika kamu mati? Pria yang dikenal sebagai sanya itu tertawa. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kata wanita itu dengan acuh tak acuh. Aku suka wajahmu yang dingin dan tiada taraf. Aku suka ketenangan dan ketenanganmu. Jika aku bisa membuat kecantikan sepertimu, kecantikan es, mekarkan senyum yang memabukkan itu untukku, senyum yang rela, bersedia menyenangkanku, dan menjadi wanitaku, betapa indahnya pemandangan itu. Mata pria itu sangat cerah saat dia menatap wanita itu dan berkata. Semakin mereka tidak bisa memilikinya, semakin mereka menginginkannya, bahkan dengan risiko bahaya. Wanita itu bahkan tidak melihat pria ini. Itu adalah bentuk pengabayan yang paling langsung. Jika itu wanita lain, sanya pasti akan marah dan mengabaikannya. Namun, dia sama sekali tidak marah pada wanita ini. Ini adalah karakter aslinya. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin dia menyukainya. Apakah kamu benar-benar ingin melihat orang-orang Istana S Salju Utara dan Istana Rui mati? Selama kamu mengikutiku, aku tidak akan menyentuh mereka, sanya mengancam dan menggoda. Karena kamu sudah bergabung dengan sekte, kamu harus siap. Oke, ayo lakukan. Wanita itu mencabut pedangnya. Pedang langit S Salju. Saat pedang dicabut, lebih banyak kepingan salju muncul di sekitar wanita itu. Udara dingin di sekitarnya juga meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, wanita itu juga menjadi dingin. Sanya menggelengkan kepalanya, sepertinya aku hanya bisa menangkapmu. Suah. Sosok sanya menghilang. Wanita itu menutup matanya dan tiba-tiba menusuk keluar. Sial. Sosok sanya muncul. Di tangannya ada belati pendek. Itu seputih salju dan transparan. Pada saat ini, itu bertabrakan dengan pedang wanita itu. Wanita itu mundur sementara sanya tidak bergerak. Udara dingin memasuki tubuhnya, tetapi dengan cepat menghilang. Kamu bukan tandinganku, aku akan memberimu kesempatan lagi. Mengikutiku tidak akan merugikanmu. Aku sanya dari sekte Dewa Iblis. Status, kultivasi, penampilan, bagian mana dari diriku yang tidak cukup baik untuk Anda. Sanya menatap wanita itu dan berkata, Bumi beku. Tebasan es. Apa yang kembali ke sanya adalah serangan tajam wanita itu. Dia langsung menebas ke arah sanya. Bila es yang besar dan tajam menebas langit menuju sanya. Sanya menggelengkan kepalanya. Dia terlalu cepat dan mudah menghindari serangan itu. Sekali lagi, dia muncul di samping wanita itu. Sial. Meski wanita itu memblokir serangan sanya. Atau lebih tepatnya, sanya memaksanya untuk menerimanya secara langsung. Wanita itu mundur. Transformasi binatang. Kong. Sanya berubah menjadi musang raksasa. Dia memiliki sepasang mata merah darah. Tubuhnya yang besar tingginya puluhan meter dan panjangnya ratusan meter. Dia memiliki mulut yang besar dan cakar yang tajam. So. Sebuah afterimage melintas dan dia menghilang. Aura yang meluap begitu ganas sehingga sepertinya bisa menelan segalanya. Wajah wanita itu memutih dan dia mengayunkan pedang es di tangannya. Segel es. Dia tidak membekukan lawannya tetapi dirinya sendiri. Lapisan es muncul di sekelilingnya dan menyegelnya di dalam. Peng. Terjadi benturan keras. Es pecah dan es terus menghilang. Di pedang panjang wanita itu, cahaya biru menyala. Bayangan pedang besar melintas dan menebas ke arah musang. Hong. Wajah wanita itu menjadi pucat. Dia memuntahkan setegup darah dan mundur. Kekuatannya masih terlalu lemah. Selain itu, dia dalam bentuk binatang. Mata wanita itu redup. Dia tahu bahwa dia tidak akan membunuhnya tetapi dia lebih baik mati. Tiba-tiba, ekspresi sanyai berubah. Dia melihat niat untuk mati di mata wanita itu. Dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia bahkan belum menyentuhnya, bagaimana dia bisa membiarkannya mati. Pada saat ini, pedang panjang wanita itu bersinar dan menusuk ke arahnya. Jika dia ditikam, dia pasti akan mati. Selain itu, dia mungkin tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Mendesah. Sambil menghela nafas, wanita itu merasakan pergelangan tangannya menegang dan dia jatuh ke pelukan hangat. Aura yang akrab. Eh, kok familiar? Itu adalah auranya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Kincuan. Pedang panjang itu jatuh ke tanah. Kincuan memeluk wanita itu. Tubuhnya sangat ringan dan dia memiliki aroma yang samar. Wanita itu merasa sangat aneh. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan tetapi dia sebenarnya sangat tenang. Dipeluk oleh seorang pria membuatnya sangat tenang. Apakah lukamu serius? Kincuan bertanya. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan juga sedikit sakit hati dan amarah. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia turun dari pelukan Kincuan. Sanyai hampir meledak karena marah. Ini adalah wanita yang disukainya. Dia bahkan belum menyentuhnya sebelumnya, tetapi Kincuan benar-benar memeluknya. Tiba-tiba, dia sangat marah dan ingin mengiris Kincuan menjadi ribuan keping. 816. Kakak ketiga, dia Kincuan, kata Tuan kelima, ketua sekte-sekte Sky Demon. Itu bahkan lebih baik. Ini menyelamatkanku dari kesulitan menemukanmu. Sanyai menerkam ke arah Kincuan. Kincuan menyaksikan dengan dingin sebelum menggunakan kekuatan abadi divine eye-nya. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Kincuan merasa bahwa pagoda Zen Yao Xian bertingkat tujuh miliknya terlalu bagus. Meski hanya bisa digunakan pada iblis, banyak lawannya adalah iblis. Ditambah dengan kekuatan abadi divine eye-nya, dia bisa langsung melemahkan kekuatan lawannya sebesar 30%. Kemampuan ini terlalu mendominasi. Apalagi sekarang dia bertemu dengan para pembudidaya rilem nirvana tingkat tinggi. Dengan pelemahan ini, dia setidaknya akan kehilangan satu alam kecil atau bahkan dua atau tiga alam kecil. Seseorang harus tahu bahwa perbedaan seorang kultifator rilem nirvana dari satu alam kecil sudah cukup untuk menghancurkan yang lain. Jelas betapa mendominasi pelemahan Kincuan. Awalnya, kekuatan saja berada di puncak level ketujuh alam nirvana. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-8 alam nirvana. Namun, dengan pelemahan ini, dia hanya berada di puncak tingkat ke-6 alam nirvana. Tahap pertama, kedua, dan ketiga dari alam nirvana adalah tahap tingkat rendah. Tahap ke-4, ke-5, dan ke-6 adalah tahap tingkat menengah. Tahap ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah tahap tingkat tinggi. Tahap ke-9 adalah tahap puncak. Tahap ke-4, ke-7, dan ke-9 adalah tahap yang paling unggul. Ada garis pemisah antara ketiga tahap ini. Jika Kincuan melemahkan kultifator rilem nirvana tahap ke-6, dia bisa langsung melemahkan mereka setidaknya oleh dua alam kecil. Namun, kultifator rilem nirvana tahap ke-7 hanya bisa melemahkan satu level. Inilah alasan mengapa kultifator rilem nirvana tahap ke-7 dapat dengan mudah menghancurkan kultifator rilem nirvana tahap ke-6. Master Istana S. Salju Utara berada di tahap ke-6 nirvana rilem. Sanya masih berada di puncak nirvana rilem tahap ke-7. Dalam keadaan normal, kultifator rilem nirvana rilem tahap pertama dapat menantang kultifator rilem nirvana tahap ke-2 atau ke-3. Namun, kultifator rilem nirvana rilem tahap ke-3 tidak dapat menantang kultifator rilem nirvana tahap ke-4. Demikian pula, pembudidaya rilem nirvana tahap ke-4 dapat menantang pembudidaya rilem nirvana tahap ke-5 atau ke-6, tetapi pembudidaya rilem nirvana tahap ke-6 tidak dapat menantang pembudidaya rilem nirvana tahap ke-7. Kultifator Rilem Nirvana tahap ke-9 juga bisa menghancurkan Kultifator Rilem Nirvana tahap ke-9. Ini adalah perbedaan antara tiga level, perbedaan antara level rendah, level menengah, dan level tinggi. Kincuan secara alami sedikit istimewa. Saat ini, tubuh Sanyai bergetar. Alasan terbesar dia datang ke selatan Sky Dragon Mountain adalah karena dia berada di puncak Nirvana Stage. Di tempat ini, dia memiliki kekuatan mutlak dan bisa menghancurkan segalanya. Tapi sekarang, dia hanya berada di puncak level 6 alam Nirvana. Rasa aman dan superioritas itu telah lenyap. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pelemahan bisa begitu menakutkan? Tubuh musang besar telah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya. Ini karena penurunan kekuatannya. Meskipun menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, itu masih besar. Matanya yang berwarna merah darah tiba-tiba meledak dengan lingkaran cahaya yang cerah. Berderit-berderit. Ceritan yang menusup telinga sangat tidak enak didengar, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Mengikuti jeritan itu, tubuh musang itu bersinar dengan lingkaran cahaya, terutama matanya, yang sangat merah hingga tampak meneteskan darah. Tubuhnya sekali lagi kembali ke ukuran aslinya, dan kekuatannya bisa dianggap baru mencapai level ke-7. Ini memberi sanya rasa aman dan superioritas. Tingkat ke-7 adalah ambang batas, simbol seorang ahli. Wajah wanita itu menjadi pucat karena jeritan yang menusuk. Dia terluka parah. Kincuan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menutupi telinganya. Wanita itu benar-benar terpana. Kincuan juga tertegun. Dia hanya melakukannya secara tidak sadar. Dia dengan malu melepaskan tangannya dan berkata dengan lembut, Kamu istirahat dulu. Aku akan mengirim mereka pergi dulu, lalu aku akan mengobati lukamu. Wanita itu mengangguk. Dia percaya pada keterampilan medis Kincuan, tetapi dia tidak tahu apakah Kincuan bisa mengalahkan pihak lain. Sua. Sosok seputih salju itu berkedip dan menghilang. Namun, mata Dewa Mas Kincuan dapat dengan jelas melihat sosok sanyai. Dia mengangkat kakinya dan langsung menggunakan sembilan langkah menentang surga. Langkah ke-6 mendarat dan dia dengan santai menyerang. Serangan ilahi. Bang. Serangan ini langsung mengenai musang besar, menyebabkannya berguling dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Itu hanya seniman bela diri Nirvana Rilem tingkat 7. Bahkan jika sekte iblis suci datang, Kincuan merasa bahwa dia bisa menghadapinya. Selama itu tidak melampaui alam Nirvana, dia bisa menghadapinya. Sembilan Langkah Menentang Surga Kincuan sekali lagi menggunakan sembilan langkah menentang surga dan membanting telapak tangannya ke bawah. Segel penindasan bodi tertinggi. Melenguh. Bersamaan dengan suara nyanyian Buddha, bayangan besar Buddha Mas langsung turun dari langit. Sanyai menjadi pucat karena ketakutan. Sosoknya yang besar mengelak, tapi masih disikat olehnya, menyebabkannya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Begitu dia mendarat, dia langsung menginjak kakinya. Gunung penghancur sapi ilahi. Langkah lain mendarat. Kemampuan ilahi kuali seribu kilogram. Maksud pertempuran Fajra. Langkah melintasi dunia sembilan istana Yin Yang. Cakar naga dewa Fajra. Lima elemen tangan naga ilahi. Boom-boom. Saat ini, Kincuan sedang melampiaskan. Dia melampiaskan kekuatan tubuhnya dan teknik bela dirinya. Perasaan ini sangat bagus, tidak terkendali dan tidak terkendali. Perasaan tidak terkendali ini benar-benar bagus. Seorang seniman bela diri Nirvana Rilem tingkat 1 secara langsung menekan seniman bela diri Nirvana Rilem tingkat 7. Selain itu, seniman bela diri Nirvana Rilem tingkat 7 bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apa yang menghancurkan? Yang kuat menghancurkan yang lemah terlihat sebelumnya. Meskipun indah, rasanya tidak menyenangkan. Itu seperti harimau memakan domba. Namun, jika seekor domba menghancurkan seekor harimau dan memukulinya sampai penuh luka dan meratap tanpa henti, itu pasti akan menjadi dampak visual yang sangat besar. Perasaan kincuan menghancurkan sanya bahkan lebih mengasihkan daripada seekor domba yang menghancurkan seekor harimau. Wanita itu juga khawatir. Dia sebelumnya pernah bertarung dengannya, jadi dia secara alami tahu seberapa kuat dia. Namun, kincuan, yang berada di alam Nirvana pertama, benar-benar dapat menghancurkan seniman bela diri alam Nirvana ke-7. Seberapa mengerikan dia? Itu sudah mengejutkan bagi seniman bela diri rilem Nirvana pertama untuk mengalahkan seniman bela diri rilem Nirvana ke-4, tetapi kincuan menghancurkan seniman bela diri rilem Nirvana ke-7 di rilem Nirvana pertama. Kaca! Tangan Yin yang kincuan akan mematahkan salah satu tulang sanya setiap kali dia menyerang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, guru ketiga seperti genangan lumpur. Sua! Sebuah lingkaran cahaya melintas dan menyelimuti beberapa dari mereka. Ini diproduksi oleh Master Sekte Sky Demon yang mengeluarkan sebuah manik. Kincuan bersiap untuk menggunakan tabu bat. Namun, pada saat ini, grup tersebut menghilang. Dia menggelengkan kepalanya. Sanya itu pasti lumpuh. Namun, ini berarti dia akan melawan Demon Saint Sek. Pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi, tetapi dia tidak takut. Kincuan berbalik dan melihat wanita itu berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi dia anggun. Meski wajahnya pucat dan dia terluka, matanya yang indah tetap seanggun peri. Matanya juga bersinar dengan cahaya. Dia mempesona dan temperamennya mempesona. Itu adalah dampak visual yang tak terlukiskan. Dia adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat Kincuan. Ini adalah seorang wanita misterius, seorang wanita yang benar-benar dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara. Untuk beberapa alasan, Kincuan merasa sangat tidak nyaman saat melihatnya terluka. Apalagi saat hendak bunuh diri, keputus asaan di wajahnya membuat hati Kincuan melunak. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia menggelengkan kepalanya. Aku akan mengobati lukamu terlebih dahulu. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu. Wanita itu berkata sambil berjalan menuju istana S. Salju Utara. Kincuan mengikutinya dan melihat sosoknya. Dia seperti peri berjalan, tapi juga seperti penyihir menari. Kelembutan semacam itu, perasaan semacam itu, sangat ekstrim sampai ke tulang dan bahkan sampai ke jiwa. Dia tampak sangat lemah dan lembut, tetapi juga dingin dan sombong. Suaranya memiliki semacam pesona abadi, atau bisa dikatakan ajaib. Kedengarannya menarik dan menyenangkan, membuat seseorang ingin terus mendengarkan. 817. Jika dia menyukai seorang wanita, dia harus menyukai suaranya. Atau jika dia menyukai suara wanita, dia perlahan akan jatuh cinta padanya. Mengesampingkan pikiran yang mengganggu di benaknya, Kincuan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat, Sanyai, ini, hati Kincuan menjadi tenang dan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Wanita itu berjalan ke sisi Kincuan dan sangat pendiam. Pada saat ini, dia merasa sangat rumit. Dia awalnya berencana untuk menghindari Kincuan dan tidak pernah melihatnya lagi. Mengesampingkan kecelakaan sebelumnya, Kincuan telah menyelamatkannya sekali dan kali ini, dia akan menyelamatkannya lagi. Rahmat penyelamat hidup lebih besar dari surga. Tidak peduli baik atau buruk, selama itu manusia, mereka akan berterima kasih atas anugerah dan kepercayaan yang menyelamatkan hidup. Sampai batas tertentu, anugerah penyelamat hidup seperti memberikan kehidupan baru, seperti orang tua. Setiap orang, selama mereka masih memiliki hati nurani, akan memperlakukan orang tua mereka dengan baik dan mempercayai mereka tanpa syarat. Ini adalah semacam sifat bawaan dan bawaan. Itu sama untuk anugerah yang menyelamatkan hidup. Di halaman kecil yang mandiri, sangat elegan dan kecil. Itu adalah bangunan dua lantai. Di luar dingin tapi begitu mereka masuk, mereka merasa hangat. Ini adalah ruang tamu. Itu bersih dan lantai ditutupi dengan karpet kulit binatang. Jika seseorang menginjaknya tanpa alas kaki, pasti akan sangat nyaman. Wanita itu melepas sepatu botnya dan mengenakan stoking seputih salju. Namun, orang masih bisa melihat bentuk kakinya yang ramping. Itu sempurna. Kincuan juga melepas sepatunya dan masuk. Perawatan akupuntur. Dia tidak menggunakan akupuntur terakhir kali dan kali ini, dia menggunakan akupuntur. Namun, adegan sebelumnya terus muncul di benaknya. Bukan hanya kincuan, wanita itu juga akan memikirkannya. Mereka berdua kadang-kadang saling memandang dan tentu saja, mereka bisa melihat sesuatu. Wanita itu tiba-tiba merasa malu dan tidak berani membuka matanya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Wajah pucatnya seperti batu biok dan memancarkan perasaan indah dan pedih. Itu membuat hati seseorang sakit untuk melihatnya. Meski wanita itu menutup matanya, dia masih bisa merasakan tatapan kincuan. Itu adalah tatapan yang membuat jantungnya berdebar. Dia bingung tapi ada perasaan khusus. Dia mempercayai orang yang telah menyelamatkan hidupnya dua kali. Tanpa sadar, dia bahkan merasa bahwa dia adalah orang yang paling dia percayai. Hidupnya sulit, dan dia tidak pernah merasakan kehangatan atau perhatian. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia hanya bisa menghadapinya dan berjuang sendiri. Jangan gugup, kamu akan baik-baik saja, kata kincuan lembut. Kemudian dia mulai memasukkan jarum. Tanpa sadar, jarum bintang surgawi dimasukkan satu per satu, dan wanita itu perlahan membuka matanya. Matanya yang paling indah, atau mungkin bisa dikatakan paling menarik. Mereka memiliki pesona surgawi dari Chusi dan Kingsu, tapi itu sedikit redup. Namun, mereka juga memiliki pesona liyan, serta sedikit popi yang menggoda. Dia begitu misterius dan cantik sehingga semua wanita lain akan pucat jika dibandingkan dengannya. Melihat kincuan yang serius, dia juga menjadi tenang. Panas di tubuhnya sangat nyaman. Terkadang, itu akan menjadi keren. Saat dia melewati area yang terbakar, rasa sakitnya sepertinya hilang. Kincuan tidak melepas jarum sampai hari gelap. Saat itu, wanita itu hampir pulih. Beristirahatlah. Aku akan membuat sesuatu untuk dimakan, kata Kincuan. Kincuan, aku tidak lapar. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri, kata wanita itu. Kamu terluka dan perlu pulih. Kamu harus makan. Kincuan tersenyum sambil menutupinya dengan selimut. Dengan sangat cepat, aroma yang memikat keluar dari ruangan. Kincuan sedang membuat masakan obat. Itu sangat berguna bagi orang yang terluka. Membawa semangkuk masakan obat, Kincuan masuk. Masakan obat sebening kristal adalah semangkuk bubur. Namun, itu terlihat sangat bagus dan baunya membuat orang menantikannya. Sangat nyaman untuk dicium. Dia mengambil sebuah meja kecil dan wanita itu duduk. Dia bersandar pada bantal tebal dan meletakkan bubur di atas meja di depannya. Wanita itu mengucapkan terima kasih, mengambil sendok, dan mulai makan perlahan. Setelah satu gigitan, mata wanita itu berbinar dan dia memandang Kincuan, enak. Kalau begitu, cepatlah sembuh. Kamu tidak bisa makan terlalu banyak sekarang. Saat kamu sembuh, aku akan membuat apapun yang ingin kamu makan. Aku berjanji itu akan enak, kata Kincuan sambil tersenyum. Wanita itu sedikit gemetar, mengangguk, dan menundukkan kepalanya untuk makan perlahan. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti itu, atau lebih tepatnya, dia tidak tahu sudah berapa lama. Terakhir kali dia mendengarnya adalah ketika dia masih muda. Hatinya terasa hangat. Semakin dingin seseorang, semakin mereka perlu dirawat. Manusia dipenuhi dengan emosi dan setiap orang perlu diperhatikan. Karena kepedulian maka seseorang tidak akan merasa kesepian, bahwa ia akan merasa bahwa dunia ini indah, bahwa ia tidak akan merasa dingin, dan bahwa dunia ini hangat. Kedinginan seseorang mungkin ada hubungannya dengan latar belakangnya, teknik kultivasinya, dan fisiknya. Namun, itu pasti ada hubungannya dengan perhatian yang dia rasakan. Setelah wanita itu selesai makan, dia mengangkat kepalanya. Kincuan membantunya menyimpan mangkuk dan berjalan ke dapur. Wanita itu menatap punggung Kincuan dengan tenang. Ketika Kincuan kembali, dia membantunya menurunkan meja dan membiarkannya berbaring. Tidurlah sebentar. Ketika kamu bangun, kamu akan baik-baik saja. Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di sini bersamamu. Tidak ada yang bisa menyakitimu, kata Kincuan lembut. Wanita itu menganggup dan perlahan menutup matanya. Kincuan duduk bersila di atas karpet kulit binatang. Keesokan harinya, saat Fajar menyingsing, wanita itu membuka matanya dan bangun dengan lembut. Dia berjalan ke sisi Kincuan dan menutupinya dengan selimut tipis. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupnya dia melakukan ini untuk seorang pria. Dia bahkan tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, Kincuan membuka matanya dan tersenyum pada wanita itu. Pagi. Meskipun situasi mereka sedikit istimewa, mereka masih berada di ruangan yang sama sepanjang malam. Wanita itu sepertinya baru menyadari masalah ini. Dia menganggup dengan wajah sedikit merah. Pagi, terima kasih, Kincuan. Kata-katanya sebenarnya mengandung banyak makna. Bukan hanya Kincuan yang merawatnya. Kamu sudah berterima kasih padaku berkali-kali. Dulu kamu tidak seperti ini. Kenapa kamu memperlakukanku seperti orang luar sekarang? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Senyumnya lembut dan wanita itu merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah tempat ini telah menjadi rumahnya. Dia terkejut dengan pemikiran ini. Saat ini, Kincuan berkata, keluar dan berolah raga. Tubuhmu akan baik-baik saja. Ya, saya sudah sembuh total. Terima kasih. Dia tidak menyelesaikan kata itu dan tersenyum. Mungkin dia terlalu banyak bicara. Senyumnya sangat indah. Kincuan sedikit terkejut. Dia tertegun sejenak. Wanita itu melihat Kincuan menatapnya. Matanya masih sangat jernih, tapi dia masih merasa sedikit aneh. Kincuan. Suaranya sedikit tak berdaya, tapi dia tidak marah. Bahkan ada sedikit genit seorang gadis. Kincuan kembali sadar karena malu dan tersipu. Itu, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak memikirkan hal-hal itu. Dia dengan cepat berkata, dia benar-benar tidak memikirkan hal-hal itu. 818. Keduanya sedang melakukan senam pagi di halaman. Kincuan perlahan memukul Forging Godhammer, sementara wanita itu meregangkan tubuhnya, menyebabkan Kincuan menjadi linglung beberapa kali. Dia terlalu cantik, lembut seperti air, diam-diam menyebabkan orang mabuk, itu memiliki persona yang tak tertahankan. Setelah sarapan, Kincuan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu hari ini. Binatang leluhur longhu telah selesai, tetapi masih ada sekte iblis dan sekte sky demon. Apakah kamu punya sesuatu untuk dilakukan? Wanita itu memandang Kincuan dan bertanya dengan lembut. Ya, tapi aku mengkhawatirkanmu. Bisakah kamu pergi ke sekte lima elemen bersamaku dulu? Kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Wanita itu tersenyum, tentu. Kincuan tertegun. Dia tidak berharap wanita itu begitu lugas. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, kamu dapat meminta orang-orang dari istana S Salju Utara dan istana Ruyi untuk sementara waktu pergi ke sekte lima elemen. Aku memiliki formasi di sana yang dapat menjamin keselamatan mereka. Oke, aku akan mendengarkanmu, kata wanita itu dengan lembut. Kincuan juga khawatir bahwa sekte Dewa Iblis akan datang untuk membalas dendam. Dia tidak ingin melihat sekte itu dihancurkan lagi. Beberapa hari kemudian, murid inti dari istana S Salju Utara dan istana Ruyi memasuki sekte lima elemen. Untungnya, sekte lima elemen cukup besar dan tidak terlihat ramai. Pada saat ini, Kincuan pergi ke halaman rumah ibu angkatnya. Cuaner, si cantik merah muda memandang Kincuan sambil tersenyum. Matanya hangat dan ramah. Ibu angkat, besiaplah. Kita akan pergi ke sekte Sky Demon besok, kata Kincuan. Ah, si cantik merah muda memandang Kincuan dengan heran. Aku akan membantumu, serta saudara laki-laki dan ayah angkatku. Selain itu, ada juga masalah sekte Dewa Perang. Ini saat yang tepat untuk menyelesaikannya, kata Kincuan sambil tersenyum. Si cantik merah muda melihat ekspresi serius Kincuan. Selain itu, dia juga menekan amarahnya. Jika bukan karena Kincuan, suami dan anaknya pasti sudah mati. Pink Palace-nya pasti sudah selesai juga. Itu akan menjadi akhir yang tragis. Memikirkan kembali keadaan tragis putranya ketika dia kembali, dia tidak memiliki organ selain jantungnya. Jika bukan karena Kincuan, jari suaminya akan dipotong satu per satu, dan kemudian anggota tubuhnya. Bagaimana dia bisa tahan untuk menonton? Dia menganggup dan berkata, Cuaner, aku hanya punya satu permintaan. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Ibu Baptis, jangan khawatir. Percayalah padaku. Kincuan tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, Kincuan pergi ke tempat Yunpeng. Mereka minum anggur dan tahu bahwa mereka akan pergi ke sekte Sky Demon keesokan harinya, jadi mereka semua sangat bersemangat. Mereka sekarang mempercayai Kincuan tanpa syarat. Mereka merasa selama Kincuan ada di sana, mereka bisa melakukan apa saja. Keesokan harinya, Kincuan, Yunpeng, Babi Emas, Long Dahai, Tuan Zheng, Ibu Angkatnya, dan lebih dari seratus orang dari Istana Merah Muda berangkat. Sekte Sky Demon. Sekte terbesar kedua di selatan Gunung Naga Langit. Tidak sulit bagi Kincuan untuk berurusan dengan Sekte Sky Demon sekarang, tetapi Master Sekte Sekte Sky Demon, Lord Five, adalah saudara kelima dari Master Sekte Sekte Suci Iblis. Bisa dikatakan bahwa Sekte Suci Iblis adalah eksistensi besar di belakang Sekte Sky Demon. Sekte Sky Demon tidak jauh, jadi mereka tiba hanya dalam setengah hari. Saat itu, Kincuan telah menyerang Istana Merah Muda dan Gerbang Wargot. Oleh karena itu, kelompok Kincuan memasuki Sekte Sky Demon dan segera mulai menyerang. Honglong. Gerbang Gunung Hancur, Gunung, Kolam, dan Pavilion Palsu Sekte Sky Demon runtuh satu demi satu. Banyak orang kehabisan. Hal buta, kamu berani menimbulkan masalah di Sekte Sky Demon. Kamu pasti lelah hidup, bahkan Istana S Salju Utara tidak berani begitu sombong di sini. Kamu benar-benar meminta untuk mati. Seorang tetua Sekte Sky Demon berteriak marah. Uh! Seekor naga emas melintas. Kincuan memegang busur berat misterius di tangannya. Mengembalikan panah penghisap jiwa naga. Saat orang itu berteriak, dia terbunuh oleh panah. Penatua ini telah berpartisipasi dalam penghancuran Battle God Sek dan Pink Palace. Hanya ketika dia meninggal dia melihat setan merah muda, Fang King Feng, dan orang-orang dari Sekte Dewa Pertempuran. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia sudah mati. Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Membunuh. Kedua belah pihak mulai bertarung, tetapi pertempuran itu secara alami sepihak. Mata Dewa Emas. Kincuan mengaktifkan mata Dewa Emasnya dan menutupi seluruh Sekte Sky Demon. Dia ingin menemukan pemimpin Sekte Sky Demon dan Sanyai. Apakah mereka kembali ke Sekte Suci Iblis? Kincuan merasa sangat mungkin mereka melakukannya. Kamu benar-benar meminta untuk mati. Sebuah suara yang akrab terdengar ke Kincuan. Kincuan melihat dan melihat bahwa itu adalah Tuan Muda Sky Demon. Apakah dia melarikan diri dan tidak membawa putranya? Itu tidak masuk akal. Namun, Kincuan tidak memikirkan semua ini. Tuan Muda Setan Langit ini adalah seseorang yang harus dia bunuh. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam penghancuran Battle God Sec, dia adalah penyebab utama dari orang tua angkatnya. Ada juga seorang kepala pelayan, yang juga seorang penatua. Kincuan telah bertarung dengan Tuan Muda Setan Langit sebelumnya, tetapi pada saat itu, Kincuan tidak berada di alam nirvana. Tuan Muda Setan Langit memandang Kincuan dengan jijik. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua jangkung dan kekar mengenakan jubah abu-abu. Auranya sangat kuat, dan dia menyembunyikan kekuatannya sangat dalam. Dia tidak lain adalah kepala pelayan, tetua agung. Alam nirvana ke-6. Kincuan sekarang mengerti mengapa Tuan Muda Setan Langit begitu percaya diri. Di selatan Gunung Naga Langit, alam nirvana ke-6 pasti yang terkuat. Pemimpin Sekte Istana S. Salju Utara hanya berhasil menembus ke alam nirvana ke-6. Namun, ranah yang sama bergantung pada kekuatan tempur yang sebenarnya. Kekuatan tempur pria tua berjubah abu-abu ini benar-benar menakutkan. Dia benar-benar ahli tersembunyi. Pada saat ini, Kincuan menduga bahwasannya, penguasa ke-5, dan pemimpin Sekte Iblis pasti tidak kembali. Pria tua itu tampak sangat sombong. Dia menyipitkan matanya sedikit dan bahkan tidak melihat Kincuan dan yang lainnya. Pink Palace, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat putramu? Apakah dia mati? Benar, dia hanya memiliki hatinya yang tersisa. Akan aneh jika dia bisa bertahan. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu saat melihat putramu? Tuan muda setan langit tersenyum menghina. Dia sangat arogan. Pink Beauty sangat marah hingga tubuhnya sedikit gemetar. Kincuan memegang tangan Pink Beauty. Ibu Baptis, jangan marah. Aku akan membalas dendam untukmu. Aku berjanji kamu akan puas. Kecantikan merah muda menjadi tenang. Cuaner, aku tidak marah. Kamu harus berhati-hati, kata Pink Beauty. Kincuan menganggup dan menatap Tuan Muda Setan Langit. Tidak sulit baginya untuk membunuh Tuan Muda Setan Langit sekarang. Itu tidak sulit sama sekali. Posisi Dewa Delapan Bunga. Formasi Lima Elemen Buddha Suci. Formasi ini bukan hanya untuknya. Itu juga untuk orang-orang di sekitarnya karena pertempuran akan segera dimulai. Ada banyak orang dari Sekte Setan Langit. Ibu Baptisnya, Ayah Baptisnya, Dua Binatang Buas, Dirinya Sendiri, Yun Peng, dan beberapa lainnya. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Semuanya, besiaplah. Ekspresi Tuan Muda Setan Langit ganas dan gila. Menurutnya, membunuh Kincuan dan yang lainnya terlalu mudah. Dengan Penatua Agung memegang garis dan jumlah pembudidaya Nirvana Rilem puluhan kali lipat dari pihak lain, apa yang harus mereka lawan. Tetapi pada saat itu, Kincuan mengenakan Fajra War God Armor dan memegang palu pedang Dewa Penempaan di tangannya. Dia sudah memanggil binatang iblis. Suara mendesing. Kincuan pindah. Dia segera menggunakan sembilan langkah menentang surga. Pada saat yang sama, dia menggunakan Divine Eye Celestial Might. Pagoda tujuh tingkat Zen Yau Sian juga digunakan. Cahaya keemasan menyapu mereka. Orang-orang ini merasa vitalitas mereka telah dilucuti. 819. Tiba-tiba, dia kehilangan 30 persen dari kekuatannya. Tuan muda setan surgawi dan lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka ingin mati. Pada saat ini, palu pedang penempaan Dewa di tangan Kincuan langsung menghantam pria tua berjubah abu-abu itu. Pada saat yang sama, Kincuan membuang tabu paru. Kincuan tidak akan membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Tidak setiap prajurit memiliki keterampilan sempurna yang menyelamatkan jiwa, seperti teknik pelarian darah atau manik teleportasi magis. Ini semua adalah item tingkat tinggi yang hanya dimiliki beberapa orang. Misalnya, seni mistik penumpahan jangkrik adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak pejuang. Lagipula, kemampuan menyelamatkan jiwa seorang prajurit adalah prioritas nomor satu mereka. Jika mereka tidak bisa menang, mereka bisa lari. Ini adalah kemampuan untuk menyerang dan bertahan. Dengan keterampilan menyelamatkan nyawa, mereka bisa hidup lebih lama dan kultivasi mereka perlahan akan meningkat. Penempaan Palu Dewa Palu Dewa tempa menyerang dengan palu pedang Dewa tempa bahkan lebih mengamuk, belum lagi dengan kekuatan penuh. Serangan ini bisa dikatakan sangat mengamuk, menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Ukulan ini sepertinya memiliki kekuatan angin dan awan. Heaven and Earth Essensky berkumpul dengan gila-gilaan. Pemogokan ini berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya meningkat, dan fisiknya membaik. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang kincuan dan yang lainnya dengan jijik. Setelah shock karena melemah, dia bahkan lebih tercengang. Ledakan. Serangan kekerasan. Pemogokan ini benar-benar kejam. Off. Mata pria tua itu melebar. Dia dibunuh di tempat, atau lebih tepatnya, dia terbunuh dalam satu gerakan. Kekuatan Palu Pedang Penempaan Dewa terlalu terkonsentrasi. Itu menembus orang tua itu dan membunuhnya di tempat. Dari awal hingga akhir, lelaki tua itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Itu sangat kontras dengan sikap sombongnya sebelumnya. Tuan Muda Setan Langit panik. Ada banyak orang di Sekte Setan Langit, tetapi dukungan terbesarnya adalah Kepala Pelayan dan Tetua Agung. Namun, dukungannya bahkan tidak bisa menahan satu gerakan. Juga, dia tahu bahwa Kepala Butler sudah mati. Tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Dialah yang menyebabkan Putra Tuan Istana Merah Muda berada dalam kondisi seperti itu. Serang. Bunuh mereka. Bunuh mereka dan Anda akan diberi hadiah 100 Demon Essence Pils dan 3 metode kultivasi dan teknik bela diri tingkat Kaisar. Tuan Muda Setan Langit tiba-tiba meraung. Dengan hadiah yang begitu besar, akan ada orang-orang pemberani. Orang-orang di sekitarnya melonjak seperti air pasang. Dorongan naga bumi emas. Gravitasi bumi. Rawa bumi hebat. Tangan Yin yang menutupi langit, segel naga ilahi. Kincuan menyerang dengan marah. Pada saat yang sama, dia bergegas masuk sendirian, membuka sebuah lubang. Dia dengan cepat bergegas masuk dan membunuh. Di belakangnya, lebih dari seratus orang mengikuti kincuan masuk. Bersama dengan beberapa binatang iblis, itu sangat tajam, dan di depan kincuan, tidak ada orang yang bisa memblokir satu gerakan pun. Hanya dalam waktu singkat, pihak lain menyadari perbedaan di antara mereka. Semangat mereka anjlok, dan beberapa dari mereka bahkan ingin lari. Tapi dengan tabu parul, mereka tidak bisa lari sama sekali. Satu persatu, mereka mulai panik, diikuti keputus asaan. Dalam keputus asaan, ada dua jenis orang. Yang satu benar-benar putus asa, dan yang lainnya gila. The Pink Demones memiliki kebencian yang kuat di hatinya. Serangannya tanpa ampun. Selanjutnya, dia terus menggunakan racun Pink Demones. Hanya dalam waktu singkat, korban musuh sangat banyak. Wajah Tuan Muda Setan Surgawi Pucat. Dia terus mundur saat matanya melesat ke sekitar. Dia sudah kehilangan keinginan untuk bertarung, dan sekarang dia hanya memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, dia melihat bahwa Kincuan sedang menatapnya dengan senyum dingin. Sekarang dia melihat Kincuan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Itu adalah semacam ketakutan yang datang dari tulangnya. Naga melonjak. Tuan Muda Setan Langit panik, tapi Soaring Dragon tidak bisa dihindari. Tubuh Tuan Muda Setan Langit langsung menjadi mati rasa dan kaku. Gerakannya menjadi lambat seperti siput. Pada saat ini, sesosok emas muncul. Uh! Tikus berlian binatang harta karun. Penggalian lubang ilahi. Itu langsung melubangi tubuh Tuan Muda Setan Langit. Tikus berlian binatang harta karun sekarang adalah keberadaan alam Nirvana. Garis keturunan treasure bisnya telah mengalami lompatan kualitatif, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Kemampuan menggali lubang ilahi secara alami tidak sama dengan sebelumnya. Itu sangat menakutkan. Saat berada di Imperial Realm, ia sudah bisa menyerang keberadaan Nirvana Realm, tapi saat itu, hanya untuk menemukan titik lemah. Tapi tidak peduli apa, ketika berada di Imperial Realm, itu sudah bisa membuat para ahli Nirvana Realm gemetar ketakutan. Sekarang treasure bis berada di Nirvana Realm, ia bisa langsung menggunakan Divine Holdiging tanpa rasa takut. Mereka yang bisa menahannya pasti langka. Bahkan di alam Nirvana, Kincuan tidak dapat bertemu dengan seorang seniman bela diri yang dapat menahan penggalian lubang ilahi. Lagipula, penggalian lubang ilahi adalah teknik ilahi. Ah! Wajah Tuan Muda Setan Langit tiba-tiba menjadi pucat. Melihat lubang berdarah di tubuhnya, dia ngeri. Rasa sakit yang hebat membuatnya gila. Dia mati-matian mencoba melarikan diri, tetapi di dalam tabu perul, dia tidak bisa lari. Of! Kincuan tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia membiarkan Dragon Leopard Beast dan Treasure Beast Diamond Rat melakukannya. Cara terbaik untuk menangani seseorang adalah dengan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. The Treasure Beast Diamond Rat Divine Holdiging menargetkan organ dalam. Si cantik merah muda menghela nafas pelan, Chuaner, sudah cukup. Pada saat ini, penggalian lubang ilahi hanya dapat digunakan tiga kali. Kincuan mengangguk. Dia tahu bahwa kemarahan ibu angkatnya telah dilampiaskan. Of! Lubang keempat langsung mengenai titik vital, dan dia mati. Kepala pelayan sudah mati, Tuan Muda Setan Langit sudah mati, dan orang-orang yang tersisa juga mati. Sekarang, mereka seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Mereka hanya ingin melarikan diri. Dua jam pembunuhan berakhir. Selain Kincuan dan Pink Beauty, hampir semua orang terluka. Kincuan melindungi Pink Beauty, jadi dia tidak terluka. Cedera orang lain tidak terlalu serius, dan semuanya baik-baik saja. Sekte Setan Langit tidak dimusnahkan. Namun, sama seperti Sekte Binatang Longhu, ia telah kehilangan momentumnya. Para ahli telah pergi, dan Sekte itu hanya ada dalam nama. Seluruh Sekte Setan Langit diratakan dengan tanah. Sekarang, Kincuan yakin bahwa ketiga orang itu, termasuk Master Sekte Iblis, telah kembali ke bagian utara Gunung Naga Langit. Masih ada Sekte Iblis terakhir. Kincuan tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia berencana untuk beristirahat selama beberapa hari. Ketika dia berjalan menuruni gunung, dia melihat wanita itu dengan banyak orang. Dia khawatir tentang Kincuan, jadi dia menunggu di samping. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat, mengapa kamu ada di sini? Wanita itu merasa lega saat melihat Kincuan baik-baik saja. Dia berkata dengan lembut, aku di sini untuk melihatnya. Ayo kembali, jangan khawatirkan kekuatanku. Kincuan tersenyum. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Wanita itu memandang Kincuan dengan senyum tipis. Kincuan tertegun. Dia menggosok hidungnya dan merasa sedikit canggung. Dia berpikir bahwa dia terlalu sentimental. Namun, dia segera menyadari bahwa wanita itu keras kepala. Namun, dia tidak tahu apakah itu benar. Wanita itu mungkin ada di sini untuk membalas kebaikannya, dan bukan karena dia punya perasaan padanya. Baiklah, aku sedikit mengkhawatirkanmu. Aku senang melihatmu baik-baik saja, kata wanita itu dengan lembut ketika dia melihat bahwa Kincuan tampak sedikit canggung. Wanita itu merasa berkonflik. Sejak kapan dia begitu memikirkan seseorang? Juga, dia benar-benar khawatir tentang Kincuan, jadi dia tidak berbohong ketika mengucapkan kata-kata itu. Ketika Kincuan mendengar wanita itu mengucapkan kata-kata itu dengan nada lembut, dia merasakan kehangatan di hatinya. Dia tidak memiliki pemikiran khusus. Itu adalah perasaan yang aneh, seperti sepotong es yang dihangatkan. Aku merasa terhormat membuatmu khawatir. Kincuan tersenyum. 820. Omong kosong, wanita itu berkata sambil memimpin jalan menuruni gunung. Kincuan tersenyum. Dia sangat senang melihatnya seperti gadis kecil. Dia adalah seorang wanita muda dan harus memiliki sisi seperti itu padanya. Ini juga berarti dia telah banyak berubah. Kincuan paling merasakan ini. Dia telah mengalami hidup dan mati dua kali. Iblis wanita merah muda itu memperhatikan dari samping dan tersenyum. Simpul di hatinya telah dilepaskan. Dia telah memegangnya selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya bisa mengeluarkannya. Dia merasa bahwa dunia tampak lebih cerah. Berita kehancuran Sekte Sky Demon menyebar lagi. Itu masih dilakukan oleh Kincuan dan yang lainnya. Bahkan Tuan Muda Sky Demon sudah mati dan Master Sekte Sky Demon telah melarikan diri. Dalam sekejap, nama Kincuan dan yang lainnya menyebar dengan cepat. Kincuan ini terlalu kuat. Itu adalah Sekte Sky Demon, tapi dia menghancurkannya begitu saja. Sekte Longhufei sudah tamat. Sekte Sky Demon sudah tamat. Apa menurutmu Sekte Iblis juga akan tamat? Itu pasti. Ketika Sekte Dewa Perang dihancurkan, Sekte Iblis juga merupakan salah satu penyebab utama. Sekte Longhufei telah tamat. Bagaimana mungkin Kincuan dan yang lainnya membiarkan Sekte Iblis pergi? Itu benar. Ku dengar Master Sekte Iblis melarikan diri. Semua orang di Sekte Iblis panik sekarang. Setelah kembali ke Sekte 5 Elemen, Kincuan masih belum keluar. Dia berkultivasi dengan tenang. Sekarang dia telah menstabilkan tahap pertamanya dari Nirvana. Dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya. Fondasi selalu yang paling penting. Hari ini, Kincuan sedang minum teh di halaman. Di pavilion di atas kolam, dia memandangi ikan yang berenang di kolam. Ikan ini riang. Mereka membentuk sekolah dan berenang berkeliling. Kebahagiaan murni. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat penguasa Istana S. Salju Utara berdiri di kejauhan dan menatapnya. Ketika dia melihat Kincuan melihat ke atas, dia berjalan mendekat. Kuharap aku tidak mengganggumu. Kata wanita itu lembut. Saya sangat bebas. Saya tidak bisa meminta lebih dari yang Anda bisa datang. Saya sangat senang. Ayo, duduk dan cicipi teh yang saya buat. Kincuan tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk wanita itu. Baru-baru ini, wanita itu kadang-kadang mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Senyum tipis itu bisa menimbulkan riak di hati orang, seperti riak air. Tiba-tiba, orang akan tercengang. Kamu semakin berbeda dari sebelumnya. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Wanita itu memarahi Kincuan dengan senyum tipis. Dia adalah seorang wanita di antara wanita, bahkan lebih dari seorang wanita di antara wanita. Meskipun dia hanya menunjukkan sedikit kewanitaan sekarang, tatapan kecil di matanya dan detailnya bisa membuat orang gila. Kincuan benar-benar dapat merasakan saat ini bahwa seorang wanita benar-benar dapat membuat pria kehilangan jiwanya. Apakah kamu sudah selesai? Wanita itu memandang Kincuan dan menyadari bahwa dia masih menatapnya dengan tatapan kosong. Dia hanya bisa tersipu. Kincuan berkulit tebal. Dia tersenyum canggung dan berkata, Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Apakah kamu menyalahkanku? Kata wanita itu dengan marah. Kamu tidak mengatakannya. Jika kamu lebih jelek, aku tidak akan seperti ini. Kincuan secara tidak langsung memujinya. Apakah itu pria atau wanita? Mereka semua suka dipuji. Memuji seseorang membutuhkan seni, dan memuji seseorang membutuhkan penilaian. Sama seperti seorang wanita, jika Anda ingin memujinya, Anda harus memenuhi syarat. Orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk memujinya. Jika seseorang yang dia sukai yang memujinya, itu akan lebih baik. Tidak peduli seberapa lembeknya pujian itu, itu akan menjadi kata-kata cinta yang paling menyenangkan. Wanita itu tidak jatuh cinta pada kincuan, tetapi kincuan menempati posisi yang sangat penting di hatinya. Wanita itu merasa sangat senang dipuji olehnya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan perlahan meminum tehnya. Gerakannya anggun, atau bisa dikatakan wanita cantik terlihat bagus dalam segala hal yang dilakukannya. Jika itu adalah wanita jelek, apapun yang dia lakukan akan menjadi jelek. Keanggunan juga membutuhkan modal dalam jumlah tertentu. Tidaklah cukup untuk melihat temperamen dan kualitas batin. Meski wanita jelek dan gemuk juga bisa anggun, ada prasyaratnya. Misalnya, mereka harus berpakaian mewah, mendekorasi dengan baik, dan berstatus tinggi. Mereka membutuhkan kontras tertentu, aura, bahasa, seni, dan perilaku tertentu. Persyaratannya sangat tinggi. Tapi itu bukan keanggunan, itu mendominasi, dan itu adalah aura. Menggelengkan kepalanya, Kincuan juga perlahan meminum tehnya. Maukah kamu pergi ke gerbang iblis? Wanita itu meletakkan cangkir teh giyok putih dan bertanya. Kincuan menganggup, Ya. Aku mendapat kabar bahwa sekelompok orang dari gerbang dewa iblis akan datang ke sini. Wanita itu memandang Kincuan dan berkata, Kincuan tidak terkejut dan menganggup, Jangan khawatir, kamu masih memilikiku. Wanita itu tersipu dan menatap Kincuan. Pada saat ini, Kincuan sepertinya menyadari bahwa apa yang dia katakan agak aneh. Sebenarnya, itu tidak aneh. Hanya saja tidak ada yang pernah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang wanita. Oke, itu yang kuberitahukan padamu. Wanita itu berdiri dan berkata, Sudah hampir siang, ayo makan sebelum berangkat. Kincuan berdiri dan berkata, Wanita itu sedikit ragu. Kincuan tersenyum dan berkata, Oke, sudah beres. Aku akan pergi memasak. Apa yang ingin kamu makan? Keesokan harinya, Kincuan meninggalkan sekte lima elemen bersama Yunpeng, Long Dahai, Tuan Zheng, dan Babi Emas, Dan menuju ke Gerbang Iblis. Dia ingin menghancurkan Gerbang Iblis sebelum Gerbang Iblis Ilahi tiba. Gerbang Iblis dan Gerbang Dewa Perang selalu menjadi musuh, Dan mereka tidak jauh. Ketika Kincuan tiba, Dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini, Hanya cangkang kosong. Boom-boom. Orang-orang pergi, Dan tempat itu menjadi tanah datar. Mereka disembuhkan dan dikembalikan ke sekte lima elemen. Situasi ini tidak mengejutkan. Sekte terbesar kedua, Sekte Setan Langit, Dihancurkan. Jika Gerbang Iblis masih ada, Mereka akan menjadi bodoh. Pada hari ketiga, Sekelompok orang mengepung sekte lima elemen. Kincuan, Apa yang harus kita lakukan? Master Sekte Kanli datang ke halaman Kincuan. Jangan khawatir, Mari kita tinggalkan mereka selama dua hari. Kincuan tersenyum. Dengan kata-kata Kincuan, Master Sekte Kanli merasa lega. Meskipun dia tidak keluar, Kincuan tidak bisa gegabuh. Dia yakin dengan formasinya, Tapi dia masih membiarkan Array Swallowing Beast Dan dua treasure beast memasuki formasi. Saat ini, Ada banyak orang di luar. Ada tiga orang yang memimpin, Dan di tengahnya ada seorang pria paru baya Dengan aura seperti gunung. Dia berpakaian seperti seorang sarjana konfusius, Tapi auranya sangat kuat. Seluruh tubuhnya seperti batu giyok, Dan meskipun dia terlihat setengah baya, Kulitnya halus dan putih, Tanpa satu kerutan pun. Pesonanya membuatnya tampak sangat dewasa, Bijaksana, Dan bijaksana, Dan hampir seperti setan. Pada saat ini, Dia melihat Sekte 5 Elemen di depannya Dan formasi di luar Sekte 5 Elemen. Dia sedikit mengernyit. Benar-benar ada ahli formasi di sini. Array Master adalah profesi yang terhormat, Sama seperti alkemis, Divine Doctor, Talisman Master, Del. Master formasi bisa menjebak Sekte. Seorang dokter ajaib yang kuat dapat membuat banyak orang bekerja untuknya, Dan demikian pula, Dia dapat menghancurkan sebuah Sekte. Jadi, Pria itu mengerutkan kening. Dia merasakan formasi, Dan dia mencoba untuk melihat apakah Master formasi ini memiliki kemampuan untuk menjebak Sekte besar. Pergi dan panggil Tuan G, Kata pria itu. Iya. Dengan sangat cepat, Seorang lelaki tua seperti orang bijak muncul. Master Sekte kedua, Apakah Anda memiliki instruksi? Pria tua itu berjalan ke sisi pria itu dan berkata, Kamu adalah Master formasi, Jadi bisakah kamu menghancurkan formasi ini? Juga, Level apa yang telah dicapai oleh orang yang mengatur formasi ini? Bagaimana dia dibandingkan dengan Anda? Pria itu menarik pandangannya dan bertanya pada lelaki tua itu.